Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan revitalisasi kemitraan multisektor, percepatan penanganan eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Penjagaan penyakit tersebut diharapkan dapat memutus rantai peredaran di Batanghari. Revitalisasi percepatan penanganan eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kabupaten Batanghari diinisiasi oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Perwakilan Jampi. Nur Jali, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mengatakan, untuk menuntaskan masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan dinket saja, harus melibatkan semua sektor terkait dan stakeholder yang berkepentingan. Lebih lanjut dikatakan saja, dengan pertemuan revitalisasi ini, diharapkan 2030 kasus AIDS, tuberkulosis, dan malaria bisa dituntaskan. Paling tidak bisa menekan angka perkasus setiap tahunnya. Untuk kasus HIV AIDS, dibandingkan dengan kabupaten lain tidak terlalu tinggi, namun tetap waspada. Ini kita perlincangan ya, kita melakukan revitalisasi terhadap penitraan bukti sektor, karena permasalahan terkait dengan ITP dan malaria ini tidak bisa kita tuntaskan hanya oleh SKPD atau PD Dinas Kesehatan saja. Jadi ini kita tetap harus melibatkan semua sektor terkait atau semua stakeholder yang berkepentingan. Ini asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, ya bersama Mas Bibi, ini kita melakukan pertemuan ini. Harapannya nanti paling tidak di tahun 2030 lah untuk kabupaten Batangari. Peran pemerintah dalam menyikapi hal ini sangatlah penting. Untuk mencapai tujuan kemitraan, maka diperlukan pertemuan kemitraan di daerah untuk merevitalisasi pelibatan konkret dari sektor terkait dalam pemerintahan maupun untuk mobilisasi peran sektor non-pemerintah.